Intro Fernandinho, saya bangga menjadi Kapten City. Dari sudut pandangnya sendiri, Fernandinho mengatakan menjadi Kapten telah memberinya platform kunci untuk membantu dan membimbing rekan-rekanya. Dan pemain berusia 35 tahun itu mengungkapkan bahwa dalam mengambil peran tersebut, dia mencari nasihat dan inspirasi berharga dari mantan Kapten City untuk mempersiapkannya posisi penting. Merupakan kerumatan nyata menjadi Kapten klub ini. Dari saat saya diminta, itu menyenangkan. Kata Fernandinho, itu adalah momen spesial bagi saya dan itu adalah sesuatu yang sangat saya nikmati. Saya mencoba menempatkan diri saya pada posisi terbaik untuk membantu semua orang di klub sepak bola kapan saja, di dalam dan di luar lapangan. Tanggung jawabnya tinggi, tapi itu adalah sesuatu yang saya suka. Jadi sekarang saya hanya mengatakan mari kita bersiap untuk bagian akhir musim ini dan mari mencapai tujuan kita. Kami ingin mencapai tujuan kami musim ini dan saya berharap kami bisa merayakannya di akhir musim. Saya sudah di sini selama 8 musim sekarang dan saya menghabiskan banyak waktu dengan mantan Kapten klub yang saya ajak bicara tentang peran dalam squad. Jadi tingkat tanggung jawab bukanlah kejutan bagi saya. Tetapi saya berusaha melakukan yang terbaik seperti biasa dan sungguh menyenangkan berada di posisi saya sekarang. Ini adalah peran yang saya banggakan. Saya banyak terlibat di luar lapangan, saya dapat berbicara dengan banyak orang. Adalah tugas saya untuk membantu memperbaiki keadaan jika tidak berjalan dengan benar. Dan itu adalah sesuatu yang saya nikmati. Tutupnya Kylian Mbappe dari PSG Menderita cedera sebelum pertandingan melawan Manchester City Paris Saint-Germain mengalami cedera dengan striker Kylian Mbappe Menjelang pertama semifinal Liga Champions melawan Manchester City Mantan pemain Monaco itu tampil sejak peluit pertama Dalam pertandingan Liga Ang Sabtu melawan Mets mencetak dua gol saat Timor Cio Pochettino Naik ke puncak dengan kemenangan 3-1 Namun Mbappe dipaksa keluar pada menit ke-87 Setelah mengalami pukulan di kakinya Dan pemain berusia 22 tahun itu terlihat bincang keluar lapangan Cederanya Mbappe tentu menjadi sebuah kehilangan besar untuk PSG Mengingat mereka akan memainkan laga semifinal Liga Champions 2020-2021 Menghadapi Manchester City PSG akan melakoni partai leg pertama semifinal Liga Champions Pada Rabu 28 April 2021 Waktu setempat atau Kamis pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Di Stadion Prague the Bridge Mengetahui Mbappe cedera beberapa hari jelang duel akbar melawan Manchester City Pelatih PSG Moruccio Pochettino hanya bisa berharap Pochettino yang cemas mengharapkan Mbappe tidak mengalami masalah serius Dia Mbappe mengalami benturan di paha Tutur Pochettino seperti dikutip bolotspot.com dari laman resmi Liga Ang Kami harap ini tidak terlalu serius Kelian tenang ketika dia diganti Tetapi bahkan benturan sederhana selalu menyakitkan Tambahnya Hasil pertandingan final Piala Liga Inggris Manchester City vs Tottenham Manchester City bersuat Tottenham Hotspur Dalam partai final Piala Liga Inggris Pertandingan dilaksanakan pada minggu 25 April 2021 Pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Manchester City berhasil memenangi laga Dan keluar sebagai juara Berikut ulasan pertandingannya Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Meskipun pemain berusia 26 tahun menikmati tambalan ungu pada awal 2021, dia belum tampil atau mencetak gol secara teratur seperti yang dia lakukan di musim sebelumnya. Tidak mencetak gol di level klub sejak kemenangan 1-0 atas Arsenal pada Februari. Ball City juga memberi tip kepada penyerang luar biasa untuk bersinar bagi klub dan negaranya dalam beberapa bulan mendatang. Menambahkan bahwa kepercayaan diri untuk melakukannya harus datang dari dalam. Rahim adalah pemain luar biasa. Tandasnya Dia dulu sekarang dan akan menjadi. Dia mungkin belum bermain reguler seperti musim-musim sebelumnya. Phil Foden dan Riyad Mahrez sedang dalam performa terbaiknya. Itulah satu-satunya alasan mengapa. Tetapi kesempatan akan datang dan dia harus siap menunjukkan kualitasnya. Segar bugar. Dalam pikirannya, dia memainkan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Kualitasnya ada. Ini bukan kasus. Dia tidak memiliki kepercayaan diri. Dan kemudian dengan berbicara dengan saya, dia percaya diri. Ini satu-satunya rahasia. Mereka harus menunjukkan kualitas setiap kali mereka punya. Ditanya apakah Sterling bisa menemukan ritme tepat waktu untuk membantu Inggris di Euro. Guardiola menyatakan dia akan senang. Untuk manajer nasional, saya tidak terlibat. Akunya. Tapi saya akan menyukainya untuknya. Saya ingin para pemain di sini pergi bersama tim nasional mereka di Euro. Tutupnya. Dasyat! Bancosel City siapkan 100 juta Euro untuk rekut Romelu Lukaku. Bancosel City siap meluncurkan tawaran 100 juta Euro untuk striker intermilan Romelu Lukaku menurut Todevijes. Lukaku telah mencetak 27 gol dalam 39 penampilan untuk intermusim ini dengan pasukan Antonio Conte di ambang kemenangan Skodeto merebut dari Juventus. Pemain asal Belgia yang sekarang berusia 27 tahun berada di puncak kekuatannya dan telah berkembang melampaui striker mentah dengan sentuhan pertama yang tak begitu bagus seperti dulu. Lukaku adalah salah satu yang terbaik dalam perannya sebagai penyerang tengah yang ditemukan dimanapun di planet ini. Dan jika Todevijes ingin dipercaya, kembalainya ke Manchester mungkin akan terjadi. Todevijes melaporkan bahwa Manchester City siap menawarkan 100 juta Euro untuk meyakinkan inter agak berpisah dengan Lukaku di jendela transformusi yang panas mendatang. Dengan Sergio Aguero akan pergi pada akhir kontraknya. City akan membutuhkan penyerang tengah baru. Lukaku bisa menjadi orang yang akan membawa serangan mereka ke level berikutnya. Terlebih inter dalam situasi krisis finansial, maka tawaran 100 juta Euro sangatlah sayang untuk ditolak. Ditambah dengan pemasukan sebesar itu, inter bisa mencari penyerang lain yang lebih murah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!